Selamat pagi, video Megawati Soekarno Putri terlihat seperti mengempaskan tangan Presiden Jokowi Dodo viral di media sosial. Momen itu kemudian nilai sebagai sinyal retaknya hubungan Jokowi dan Megawati. Dan jangan lupa hari ini pasangan bakal capres Prabowo Subianto dan juga bakal cawapres Gibran Raka Buming Raka di agenda K akan menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta Pusat sebagai salah satu syarat kontestasi Pilpres 2024. Kami akan sajikan laporannya nanti langsung dari lokasi bersama saya, Lianita Ruhyat. Dan saya Yudhi Udawan, inilah pemirsa Redaksi Pagi Mendalang Terpercaya. Jembatan kaca di objek wisata hutan pinus Limpa Kus di Banyu Masjur Tengah pecah saat belasan wisatawan sedang bersuah foto di atasnya. Sementara itu penumpang kapal feri dari sungai T6 Lingga ke Pulauan Riau yang hamil 7 bulan mendadak melahirkan di tengah perjalanan. Kasus peroyokan yang dilakukan tiga kakak beradik yang salah satunya adalah kekasih Loli, anak Nikita Mirsani kepada seorang anggota pemirsa, akhirnya berakhir damai. Ya, Fadel Bajideh bersaudara dibabaskan usai ada kesepakatan damai dengan korban yang difasilitasi penyelidik reskim Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, baru-baru ini viral limited sosial tentang kamar kos, seorang wanita yang dipenuhi dengan tumpukan sampah. Nah, ternyata sekena psikologis, nah kondisi ini disebut sebagai hoarding disorder atau kebiasaan buruk, menimbun barang hingga penuh dan terkesan tidak terurus. Ya, kondisi ini termasuk gangguan kejiwaan dan harus segera ditangani agar tidak semakin mengganggu kualitas hidup penderitanya. Nah, atas apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya berikut laporan khas Redaksi Pagi. Seorang pengemudi taksi online menabrak dua sepeda motor di Jalan Tanjung Duren Barat 3, Gerogol, Petamburan Jakarta Barat 1, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Diduga akibat mengantuk saat pengemudi, minibus menabrak pembatas jalan di Jalan Poros, Kecamatan Laos, Sulawesi Selatan, Rabu Diniari. Terima kasih telah menonton!